Pak Akbar Hando PMPD, dikisilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Buri, selamat ya. Sudah seminar. Mbak Buri, judulmu sebenarnya menarik, Mbak Buri. Dan ini kayaknya yang kedua apa yang ketiga saya ketemu lagi dengan sense. Ada lagi dipadukan dengan diagram V kayaknya di proyek biologi. Entah kedua, entah ketiga dengan Mbak Buri. Benarnya tak? Iya, Pak. Memang iya? Oke. Halo, memang iya. Mbak Buri, sebelum Mbak ke sana, Bapak hanya ingin bertanya untuk beberapa hal dulu. Untuk berpikir kritisnya, kamu dapat datanya bagaimana? Tes atau wawancara? Tes soal, Pak. Data awal? Tes soal. Soal? Iya. Sudah divalidasi soalnya? Belum, Pak. Yang tervalidasi ya? Iya, pakai punya kakak tingkat yang sudah divalidasi. Jadi buat penelitian kemarin. Oke, safe regulation-nya juga iya? Sudah, tervalidasi juga? Iya, Pak. Oke. Kalau sudah tervalidasi tidak apa-apa. Mbak Buri. Bapak sudah baca latar belakang punyamu, tapi ada beberapa kekurangan, Mbak Buri. Beberapa kekurangan yang harus diperbaiki di latar belakang. Mbak Buri dalam membuat latar belakang, jangan Mbak Buri yang tahu apa maksud dari risetnya. Tapi bagaimana agar orang lain mengerti kenapa Mbak Buri ingin melakukan riset itu yang menjadi latar belakangnya. Ini kalau untuk kata-kata yang di depan-depannya tidak masalah. Tapi begitu yang konten tentang judulnya, penjelasan tentang judulnya itu berkaitan dengan judul, Mbak Buri bahasanya gelepotan bahasanya. Kalau bisa Mbak Buri, dalam satu paragraf itu harus ada ide pokoknya, kemudian baru penjelasnya. Kemudian, tolong, antar paragraf juga ada koherensinya sehingga tidak lepas paragrafnya. Gitu ya Mbak ya? Nanti saya ini kan. Berikutnya, ini contoh Mbak Buri. Coba di slide Mbak Buri atau punya proposalnya tidak? Dibuka Mbak. Saya pakai laptop berbeda sih Mbak. Halaman tiga Mbak. Coba halaman tiga lihat. Halaman tiga, parah per tiga. Mbak Buri menjelaskan halaman tiga Halaman tiga, parah per tiga yang di awal. Sudah. Mbak Buri menuliskan, pada semestinya, pelajaran biologi menekankan pada kemampuan berpikir saat pembelajaran berlangsung. Ini kan kalimat-kalimat yang menjelaskan apakah peserta didik saat belajar itu tidak berpikir juga. Jadi maksudnya, dalam membuat kalimat, Mbak Buri, jangan membuat sebuah kalimat yang sebenarnya tidak pantas lah kalau menurut saya. Tidak pantas. Seperti apapun gaduhnya suatu ruang kelas, pasti sebagian besar dari siswa itu ada yang berpikir paling tidak memikirkan apa yang dilakukan guru. Gitu. Mali tidak itu. Jadi, ganti kalimat-kalimatnya yang lebih ya lebih ilmiah lah, Mbak. Lebih bisa diterima dengan nalar gitu kan menurut saya. Berikutnya, Mbak. Halaman empat. Nih, paragraf paragraf kedua di halaman empat. Paragraf kedua. Iya, Pak. Coba Mbak Buri belajar itu. Proses mengajar yang baik terjadi pada saat pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pendidik hanya sebagai fasilitator bagi peserta didik untuk menemukan makna belajarnya sendiri. Penting untuk pendidik menaikkan daya pola pikir peserta didik sehingga dapat berpikir kritis. Kegiatan melatih kemampuan berpikir kritis yang harus dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah seperti halnya membangun keterampilan dasar terhadap suatu pengamatan. Selanjutnya, dengan bertanya mengapa hal tersebut dapat terjadi. Artinya tidak langsung menerima informasi melainkan informasi yang didapat harus dianalisi terlebih dahulu sebelum disimpulkan. Peserta didik juga penting untuk memiliki kemampuan. Oke, Mbak Buri. Cukup, cukup. Cukup, Mbak Buri. Iya, Pak. Kalimatnya kalau bisa disederhanakan sehingga saat orang lain membaca dengan bahasa yang lebih lugas itu enak. Proses mengajar di sekolah seharusnya tidak lagi berpusat pada pendidik. Namun menekankan pada peserta didik. Peran pendidik di sini adalah sebagai fasilator. Ini sesuai dengan tuntutan dari K13. Dengan adanya dan begitu. Jadi lugas, runtut, sehingga enak dipahami, Mbak. Gitu ya? Iya, Pak. Oke, kita lanjut ke paragraf berikutnya, Mbak. Halaman 5, paragraf 1, Mbak. Halaman 5, paragraf 1, Anda menuliskan berdasarkan hasil wawancara. Benar? Iya, Pak. Oke, berdasarkan hasil wawancara. Kalau data ini berdasarkan hasil wawancara, kemudian tidak ditambahkan data hasil observasi, maka data yang kamu tuliskan ini menjadi lemah, Mbak. Kamu ikut dalam kegiatan pembelajaran, enggak? Ikut dalam kegiatan pembelajaran, enggak? Atau hanya wawancara saja? Ikut, Pak. Ikut. Ikut apa enggak? Ikut, Pak. Jadi, waktu observasi ke sana, gurunya sebelumnya sudah mengisi materi dulu, baru saya masuk. Seperti itu, setelah pelajaran selesai, baru saya masuk ke arah gurunya. Kalau memang berdasarkan hasil observasi, kamu tuliskan, jangan di atas itu, kamu tuliskan seolah-olah kamu dapatkan data hanya berdasarkan hasil wawancara. Berdasarkan hasil wawancara, dapatkan bahwa ini seperti ini. Kemudian dari observasi, terlihat bahwa pembelajaran masih berpusat pada siswa atau guru. Begitu. Sebutkan. Jangan kamu hanya menyebutkan satu sisi saja hasil wawancara. Jadi, kesannya kamu memperolehnya dari wawancara saja. Begitu. Ya, Pak. Berikutnya, dalam paragraf yang sama itu, kamu juga menuliskan suatu kata-kata, pendidik juga memaparkan bahwa tingkat kemampuan berpikir kritis peserta didik masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya kondusif ketika kegiatan belajar berlangsung. Kondusif dalam arti kata ini, apakah dia tidak tepat memilih model pembelajaran, atau, atau ya, waktu yang tidak tepat, maksudnya siang, habis olahraga, atau, ketidaktersediaan sarana-perasarana. Jadi, kondusif di sini kan banyak faktornya. Paling tidak, dengan kamu menambahkan itu, akan memperkuat ke arah mana kamu mau melakukan risetnya. Gitu loh, Mbak. Jadi, tidak hanya kamu bilang tidak kondusif. Tidak kondusifnya kenapa? Banyak loh hal yang mempengaruhi tidak kondusif itu. Itu harus kamu jelaskan. Pilih yang memang mendukung risetmu. Itu di latar belakang. Ya, Pak. Jangan masih sangat terbuka. Oke. Kemudian, Mbak Uri, di latar belakang ini, Bapak sudah bahas. Tetapi ada beberapa hal yang belum ada. Mohon dipaparkan ya. Kebaruan riset saudara apa? Yang membedakan dengan riset-riset yang relevan. Yang sudah saudara kutip. Kemudian, alasan pemilihan setnya apa? Science, environment, technology, and society-nya itu kenapa Mbak Uri memilih itu? Itu harus Anda uraikan. Kemudian, mengapa set tersebut Mbak Uri duga? Mbak Uri duga. Dapat mengatasi permasalahan self-regulation dan juga kemampuan berpikir kritis. Itu harus diureikan di latar belakang. Apa? Kenapa Anda menduganya mampu? Ada sintak bagian mana yang kira-kira dapat mengungkap itu? Atau meningkatkan self-regulation dan kemampuan berpikir kritis. Boleh tampilkan dalam bentuk tabel? Boleh. Sehingga hasil analisisnya dapat difahami dengan mudah. Berikutnya, ada kelemahan apa pada model set ini sehingga Mbak Uri kok ingin menambahkan diagram V? Itu kenapa ingin menambahkan diagram V? Karena menambahkan tambahan variable itu juga harus ada alasannya. Karena ini kan terikat dengan setnya kan, diagram V-nya? Iya Pak. Nah, jadi tambahkan di situ alasannya. Ternyata set ini ada kelemahan di bagian ini sehingga dibutuhkan suatu instrumen baru untuk mendukung kelemahannya. atau ada pilihan lagi materinya unik. Materinya unik. Sehingga diagram V ini dianggap dapat memperkuat model set ini. Boleh. Itu pilihan-pilihan ya. Nanti kamu menguraikan analisis dulu sintak dari setnya. Kemudian disejajarkan dengan diagram V-nya. Bagaimana? Gitu ya? Iya Pak. Oke. Berikutnya Mbak. Mbak, diidentifikasi masalah. Nah, identifikan masalah dengan pembatasan masalah. Kalau yang diidentifikasi masalah itu apa yang kamu uraikan di latar belakang itu kamu masukkan. Jangan tidak kamu masukkan, masih banyak yang belum dimasukkan. Masukkan. Tahu-tahu di batasan masalah muncul. Harusnya kalau di batasan masalah muncul diidentifikasi masalah itu juga harus muncul. Ini ada beberapa yang belum muncul. Nanti tambahkan ya. Oke Mbak Puri. Pertanyaan yang berhubungan dengan setnya sendiri sekarang Mbak Puri. Mbak Puri, saya ingin tanya. Sintak dari set itu bagaimana? Jadi, tahap pembelajaran set ini saya merujuk dari jurnal Pak. Kalau itu ada lima tahapan. Ada lima tahapan. Yang pertama itu ada tahapan invitasi, yang kedua eksplorasi, yang ketiga solusi, yang keempat aplikasi, dan yang terakhir pemantapan konsep. Ada lima tahapan. Oke, sebelum ke sana. Jurnal itu pemilik dari setnya itu sendiri bukan? Bukan Pak. Nah, sudah kamu dapatkan, belum? Yang mengembangkan set ini siapa, kemudian cari bukunya, atau link terkait milik dia? Belum, Pak. Belum kan? Belum. Kenapa Bapak tanya seperti ini? Karena disintak set milik Mbak Puri di bab dua ini, itu ada pertentangan. Bagaimana tahapan pembelajarannya, dengan harapan setnya itu ada pertentangan. Jangan-jangan nanti saat penelitian, modelnya memang science, technology, engineering, and mathematics. Salah ini, STEM itu. Science, technology, assessment, and society. Jangan-jangan kamu nanti mengajarkannya beda. Maka nanti yang harus kamu cari, Mbak, harus kamu cari, benar-benar kamu pahami adalah set itu seperti apa. Itu yang harus benar-benar kamu pahami. Set itu seperti apa, sintaknya seperti apa, kemudian mau dari model set ini seperti apa, itu yang paling penting. Mahunya apa. Kemudian, baru tambahkan diagram V-nya di titik sebelah mana dari set itu. Kalau memang tidak mendukung, ya lebih baik ditiadakan. pengambilan data itu mawancara untuk apa, Mbak, di bab 3 itu? Jadi, buat ketahuin itu, Pak, apa namanya, seorang guru itu menggunakan model pembelajaran apa sebenarnya dalam pembelajaran berlangsung, kayak gitu. lahan untuk latar belakang, Mbak 3, nggak usah lagi yang tentang wawancara itu. Kalau tidak ada hubungannya dengan saat Mbak Puri terjun ke lapangan, teknik panggilan data itu, nggak perlu lagi itu ditulis. Itu saat Anda terjun riset. Itu saja. Berikutnya, Mbak Puri, itu instrumen tesnya kan ada angket dan esai ya? Iya, Pak. Nah, uji validitasnya kok cuma untuk tesnya saja sih? Angketnya nggak ada. nanti tambahkan ya? Iya, Pak. Kan beda itu untuk instrumen tes dan non-tes itu. Iya, Pak. Nanti uji validitasnya nanti tambahkan. Gitu. Yang terakhir, untuk Mbak Puri, semangat untuk risetnya, kemudian tolong perhatikan betul modelnya, modelnya, modelnya. Iya, Pak. Karena orang pendidikan itu lebih fokus ke prosesnya. Prosesnya. Karena jangan sampai jenengan niatnya bikin tempe, jadinya tahu. Iya. Oke, itu saja. Mbak Puri, semangat ya. Apalagi pandemi, kemudian dipertimbangkan lagi bagaimana untuk pembelajarannya. Jadi, diperkuat di instrumen. Kalau sampai pembelajaran online, masih mungkin nggak diagram V itu diberikan? Gitu ya. Oke, saya rasa itu saja. Saya kembalikan kepada Ketua Seminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. kepada Ibu Nur Hidayah MPD. Saya persilahkan untuk waktunya kurang lebih 5 menit. Baik, terima kasih Bapak Eko. Selamat ke Seminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Benar tadi kata Pak Akbarat. Yang pertama, sinkronkan setiap paragraf yang Ibu masih melihat antara ketika akhir paragraf untuk memulai paragraf selanjutnya masih. Masih nggak sinkron gitu ya. Jadi, ngobrol apa atau selanjutnya ngomong apa gitu kan ya. Itu tolong nanti dicek kembali semuanya. Ibu udah sering bilang ya. Itu untuk sinkronkan setiap paragraf semuanya dicek kembali. Kemudian, masih banyak juga satu paragraf itu yang terdiri dari satu sumber. Itu yakin dari paragraf dari kalimat awal sampai akhir itu hanya satu sumber saja. Atau mungkin ada yang mungkin parafrase dari Puri sendiri, tapi ada kalimat dari pinjam susah, Tolong dicek lagi ya, Puri ya. Iya, Bu. Atau takutnya ada yang keselit. Tolong dipertegas lagi di situ. Kemudian, di tabel prapenelitian Puri, baik di tabel 1.1 maupun tabel titik 2, Ibu agak keganggu di situ. Kayaknya kemarin waktu bimbingan enggak ada ya angka-angka angka-angka yang 5, 6, 5, 7 itu jumlah siswanya ya. 5, 6, 5, 7 di kategori kurang sekali. Itu di tabel 1.1 itu misalnya. Kemudian, di tabel 1.2 juga ada sekian orang. Ada ya? Itu maksudnya apa, Puri? Di tabel hasil prapenelitian. Ya, itu maksudnya apa itu? Jumlah orang ya, atau? Jumlah siswanya yang menjawab itu. Oh, jumlah siswanya menjawab itu. Kalau menurut Ibu, mending dihilangin aja ya, langsung ke hasilnya aja. Ya. Langsung dihasilnya saja. Supaya tidak terlalu ini. Kemudian perbaiki format penulisan tabelnya. Untuk yang tabel 1.2 itu kayaknya kan tabelnya terlalu penuh tuh. Dilihatnya nggak enak ya, Puri. Tabelnya terlalu penuh, nggak enak dilihatnya. Jadi, totalnya itu nggak usah. Dibuat rata-rata aja. Nanti kriterianya dibahas ketika interpretasi datanya. Setelah tabel, baru kan ada interpretasi data ya. Nah, dibahasnya di situ kalau kira-kira tabelnya itu udah terlalu penuh gitu. Sama orangnya tadi dihapuskan ya. Poin itunya. Persentasenya itu tulis di bagian kolom atas tabelnya saja. Jadi, tidak usah mengulang lagi di bawah-bawah untuk setiap angka-angkanya itu ya. Jika akan kelihatan lebih simpel tabelnya untuk ini. Kemudian, Ibu masih lihat tadi juga ada penulisan pustaka untuk jika lebih dari tiga orang, bagaimana, Puri, penulisannya. Ditulis semua. Tadi kayak di penelitian relevan untuk Ibu menemukan. Ditulis semua. Dicek ya. Cek, Puri. Kemudian benar kata Pak Akbar tadi. Di latar belakang, terutama kalimatnya itu masih banyak yang ya diperhalus lagi ya, Puri. Diperhalus supaya orang itu enak bacanya, paham. Mungkin Puri paham. Karena Puri yang nulis, Puri yang akan melakukan. Tapi kalau Ibu aja sendiri bingung gitu. Agak bingung gitu ya. Agak ambigu. Tolong diperhalus lagi. Seperti tadi tuh, misalnya terjemahan dari jurnal internasional yang penelitian relevan. Di situ ada kata-kata kekuatan. Kekuatan, kekuatan kan mungkin maksudnya kelebihan ya, Puri. Itu mungkin kan translate tuh. Nah, coba, Puri, sesuaiin lagi deh. kata-kata itu supaya enak untuk dibaca ya. Jangan translate gitu aja langsung. Ini ya. Diperhalus kalimatnya, semuanya itu. Terutamanya trans-transit itu juga, Puri ya. Itu satu, Ibu contoh tadi ngambilnya. Kemudian, bener kata Pak Akbar tadi juga, keterbaruan riset. Nah, di sini Ibu masih belum melihat ketegasan dari kelebihan set itu sendiri. Kenapa ya? Puri kok mau dari kelemahan mungkin yang terjadi di lapangan seperti apa sehingga kok diharapkan mampu untuk meningkatkan self-regulation dan berkritis dengan menggunakan set berbasis diagram V. Itu dipertegas lagi ya, Puri. Di latar belakang. Kemudian, kerangka berpikir. Tolong diperbaiki juga. Bukan pengertian dari variable yang dicantumkan yang ada di bagiannya itu, tapi implementasinya aja secara singkat. Ya, itu kan kerangka berpikir itu hasil sintesis sendiri, Puri. Per variable, bagaimana? Baik variable bebas sehingga kelihatan benang merahnya. Sintesis sendiri dari pustaka yang udah Puri baca. Ya, perbaiki lagi. Kemudian, di teknik pengumpulan data Puri, tolong dispesifikan dulu antara tes dan non-tesnya baru kemudian dipecah lagi. Itu di teknik pengumpulan data. Nah, setuju juga Ibu tadi uji coba instrumen. Di situ Puri menjelaskan, udah ngomong di awal, uji cobanya untuk angket dan soal. Tapi poinnya cuma untuk soal ya. Ada daya beda, tingkat kesukaran, validitas, realitas, itu sama atau beda? Kan beda ya antara untuk angket sama tes seperti tadi Pak Akbar udah jelaskan. tolong ditambahkan lagi di situ ya Puri ya. Iya, Bu. Itu untuk uji cobanya. Kemudian Ibu juga masih menemukan penulisan sumber pada skripsi. Ada dua suku kata namanya, kan nama belakangnya aja yang biasanya ditulis ya. Itu. Tolong di cek lagi. Kemudian untuk yang di kisi-kisinya itu tadi sumbernya itu ada. Sintaknya tapi sudah temu dari teori ahlinya, Puri. Untuk setnya itu sendiri. Sudah, Puri. Sudah. Jurnalnya sudah tertemu, Bu. Sudah. Untuk yang di kisi-kisi penelitian itu, instrumen yang digunakan itu yang dari tiga orang tadi. Itu untuk berpikir kritis atau apa tadi ya kalau tidak salah Ibu lihat. Itu instrumen yang sudah ada mereka gunakan. Tapi nanti kita coba untuk modifikasi lagi ya untuk instrumen penelitiannya ya. Disesuaikan dengan model yang Puri gunakan. Oke. Kemudian masih ada juga jadi setelah poin langsung poin lagi. Itu kan gak enak dibacanya. Tolong diberi kalimat pengantar lagi ya, Puri ya. Tolong dicek tadi seperti Ibu temukan di teknik analisis data. Langsung belak bawahnya uji prasyarat. Tolong diperbaiki lagi. Penulisan DAPUS juga masih. Ada yang salah sepertinya menurut dia. Tolong dicek kembali. Nah, Ibu ingin pertanyakan lagi di sini sedikit. Diagram V. Puri udah paham belum diagram V itu bagaimana? Belum. Nantinya kiranya bayangannya gimana ketika mau terjun ke lapangan? Belum, Bu. Masih bingung. Gimana, Puri? Masih bingung. Masih belum paham sama diagram V. Masih bingung. Nah, itu makanya tadi kan kata Pak Akbar implementasi sintak-sintaknya itu ya dari SEP. Sehingga bagian mana dari ketika implementasi sintak dari SEP itu nanti kita bisa menyisipkan diagram V itu sendiri. Gitu kan? Ada teori, ada konsep, ada prinsip. Itu kalau tika buat agak-agak susah loh itu ngebedain tiga poin itu ya. Jadi nanti harus Puri harus banyak belajar bagaimana membuat diagram V yang baik juga gitu ya. Selain tadi kata Pak Akbar perdalam lagi sintak dari SEP itu sendiri sehingga cocoknya di mana nih kita bisa menyisipkan diagram V dalam pembelajaran ya. Ya, Bu. Sehingga ketemu benang merahnya nanti menggunakan itu berbasis diagram V sehingga diharapkan mampu untuk meningkatkan berpikir kritis dan self-regulasi dari si peserta didi. Ya, tolong dipelajari untuk selebihnya mungkin nanti akan kita bahas apabila lanjut dalam bimbingan. Mungkin itu saja dari saya Bapak saya kembalikan ke Pak Eko terima kasih. Terima kasih Bu Nur Hidayah atas masukan-masukannya. Alhamdulillah selesai juga seminar proposal ini 40 menit tepat Kuri selamat melaksanakan penelitian mungkin dengan modifikasi kalau pandemi ini belum berakhir. Terima kasih Pak Akbar terima kasih Bu Nur terima kasih Bu Aulia mari bersama kita akhiri dengan melapas hamdalah Alhamdulillah Alhamdulillah saya tutup bila itu Alhamdulillah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh